Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, marilah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Universitas Yaksi hadirin di persilasan berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 hari di seminar pada hari ini. Saya Yulalun Biolog, kewarnaan di Banyanya, mengucapkan berkaitu kasih atas bimbingan dan sepuluhnya. Pertama, kepada Instituasiasi Bekko Instituasiasi Bapak Profesor Dokter Masih di dalam TSI dari Sampai Jirana, Bekko Aska Sarjana, Profesor Dokter Kandilai Bapak Profesor Dokter S Swedi Bapak Profesor Dokter Kandilai Bapak Profesor Dokter Kandilai Kerja still Berkelakuan Wanaga S hiking Terima kasih. 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 dikirim tanah atau dikirim tanah atau berapa? ya, pokoknya mending dikirim tanah nanti ya daripada dikirim tanah atau berapa? ya, baik kita tahu kenapa anak-anak sekarang menjadi semakin berusaha ya, beritanya luar biasa apakah tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya? anak-anak sudah senang kali? saya mau nanya, ada yang belum nikah? coba, oh iya, sekarang lagi nangku oh, yang belum nikah ada jelas? sepertinya sudah berapa? jadi sudah benar-benar lihat kan? sepertinya semua di sini sudah mengasuk kutra kutra kutri ya jadi karena yang luar biasa adalah bagaimana cara melahirkan atau melahirkan jadi kemarin ada yang lainnya gini kalau judulnya melahirkan ini yang udah selalu itu sebi dana saya tidak akan pelahirkan saya kemarin kajian nih tadi saya berbelah 4 meter, kenapa harus ibu? karena yang mengasuk aku itu juga maka juga ya, bikinnya berjual masanya itu sebenarnya ya nggak? nah, apalagi nanti dia banyak bapaknya itu hadir kalau anaknya berpraktasi kalau anaknya salah anaknya melakukan sinakalan itu kesalahan siapa? ibu ibu ngerti ya pak ya? nah, katanya bapaknya ibu kapan? ibu oh, iya nah, inilah patahnya ibu makanya saya akan mengganti integritas ibu dan ayah dalam melahirkan atau membunuhkan anak-anak benar-benar dan benar-benar saya ketanya kembali dari ini tergerita itu apa sih? beratanya bapaknya ayo tergerita itu apa? ini pada mau tesis kan? ayo kita tergerita itu apa? bertanggung jawab oke apa? jujur aku yang jawabannya benar-benar jadi mati ya ternyata ini ini bahasa prakteknya konsisten tidak akan nilai metode hubungan dari mereka dan hasil jadi kalau kita mau ngomongin ini saya beritahu tadi ya ini berarti si bapak sama si ibu bisa gak melakukan ini cuma konsisten menjadi seorang ibu konsisten menjadi seorang ayah kenapa? tapi kenangan-kenangan anak-kenangan anak yang benar-benar klien saya dalam 2 bulan ini ada 12 anak LGBT berusia 12 tahun ya nah 3 bulan lalu ada yang kesempatan tahu selesai nah kayak ayam 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 takut takut sekali penjanganan orang-kuan seiring berjalannya waktu tidak takut karena penjanganan lagi-lagi sekarang ibu ibu mengajar harus tetap pulang karena anak 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 sampai sedikit terlupa jadi sampai ke seorang sampai ke kambing itu yang melakukan kemarin di buku ada 8 anak dan tidak di blow up ya jadi yang keluar di TV itu hanya sebagian kecil dari yang terjadi di masyarakat oke anak cerdas karena vipsi yang dimiliki integritas cerdas dan kemampuan kemampuan semua dan menerapkan kesaluan informasi dan satu teman bilang yang diberikan oleh siapa orang tua ya nah kalau orang tua tidak konsisten memberikan itu semua ya jangan kepengen punya cerdas yang terakhir adalah berakhlak jadi di pekerjaan seperti apa tingkah latihan seperti apa targiannya seperti apa yuk saya lewat ya sepertinya bukan yang gini Kak bukan yang sepeda bukan yang sepeda baik kalau kita melihat ini terbisa tadi berarti anak itu hanya bercerning nggak mungkin saya bercerning mupanya jadi rumah maya pas ya seorang jika tetap ya nah cerminnya itu akan menunjukkan apa yang akan kita tunjukkan sudah 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 oke berlaku kita bukan anak saja itu dari internal internalnya membuat kita menjadi jahat menjadi jurist itu adalah struktur otak yang kuatkan kenapa terlampat bisa jadi tanah terlahirkan tak bisa keluar terlalu jadi ada yang salah atau dari hubungan nah yang paling hebat adalah struktur eksternalnya struktur eksternal itu yang yang pertama justru pemasukan yang kedua tier group temannya siapa yang ketiga sekolah karena ternyata sekolah sekarang tidak yang yang terlalu media sosial karena dari sekian banyak kasus yang pertama itu orang tuanya sama anak yang hubungannya baik ternyata dia adalah orang dari yang dia termasuk anak-anak yang jadi ini anak kebetulan ini anak SD anak SD memperkonsasi coba ini dia keadaan keadaan 17 anak oke seperti ini 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 yang ditonton anak-anak mungkin ditonton anak-anak bapak ini seperti ini 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 biasanya ibu-ibu yang nggak kan sih sama yang begini kalau dia dengan HP itu dia seperti ini dan ini ini dengan penyimpanan itu menyampaikan di tiktoknya dan yang komen adalah anak-anaknya juga dan mereka bahagia karena diterima oleh masyarakat disini ada yang seperti komen jauh-jauh 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 yang menjahkan di rumah dia tidak diakui tidak diterima oke berhasil jadi materi ini akan membuat kita menjadi semakin soleh dalam menghadapi kebutuhan kuasa ya karena kita istri terus oke coba dia mengapa dia ketatangan dan yang penting tuh semuanya akhirnya mereka punya wajah menunjukkan diri di bawah ini lho aku menyimpan jadi ya oke nah selain kita balik lagi ke sini nah ternyata ketika kita mengini kegerita berarti kita harus hadir utuh berarti kita harus punya ilmu jadi orang tua sementara kita itu gak punya ilmu menikah karena apa karena cinta ya gak saya saya begitu ternyata payah kita ternyata ternyata gak sepenuhnya itu karena kita gak punya dokter orang tua yang orang tua orang tua yang orang tua yang orang tua seperti apa dulu sekolah orang tua kita kita pilih SD emang di SD semakin 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 naik tingkat semakin sering protes ibunya oke pintu kehidupan anak-anak itu sebenarnya benar aturan yang ada di temennya kalau temennya suka dia suka temennya merokok itu merokok nah ini bisa dihindari balik perintah 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 nah akhirnya yang terjadi adalah ini adalah perintah nilai dan norma di NDS nah kalau NDS MDS itu terbetulnya sama karena orang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengalihkan atau menjelaskannya oleh orang hanya saja yang bisa mengendalikan dengan norma norma kakungan buku kakungan ketika ini tidak ada yang apapun akan diakinkan apalagi dia merasa bahwa orang tuanya atau dirinya sendiri mungkin atau lingkungannya memiliki sumber daya baik artan maupun kedudukan yang membuat dia menjadi terdebat dari hukuman dan dia online pasti ini apa anak anak main gadget ya katanya begitu jadi kalau saya ngisam anak anak kenapa kalau dia itu berarti yang terakhir dan motivinya tapi ketika anak keluar dia itu sukses 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 Alat-alatnya apa? Itu makanya HP. Jawaban itu siapa? Manis ibu, benar-benar itu gak, jangan. Bapaknya gimana itu, kamu main HP. Jawabannya, jawabannya. Kejahatan, bro. Akhirnya, ini akan ada attachment itu. Ketika attachment dia dengan inform, dengan media-media, dia langsung mempelajari apapun yang ada di situ, termasuk kejahatan. Dan bagaimana cara mengalihkan atau penyelamatkan diri dan hubungan. Semua dipelajari sama anak-anak. Kurang-kurangnya orang buru dalam keadaan sebuah. Nah, sekarang buru-buru masih muda-muda. Yang dia sendiri, orang-orang dirinya. Jadi secara mikologis gak bebas, sekarang kurusin anak-anak orang. Gak bebas juga. Dulu buru itu tetap menikmati. Mula benar-benar dari kisip yang mereka sudah dapat. Tentu psikologi ke pendidikan. Sehingga silahkan berbebas, berbebas, berbebas. Sekarang burunya untuk berbebas. Muri kamu berbebas. Karena kamu berbebas. Nah, ya. Pirdo yang sudah disampaikan. Kurangnya kontrol kosial. Kontrol kosial. Terus, hidup-hidup. Oke, salam hormatnya sini ya. Ini apa yang perlu dipersiapkan. Orang tua profesional. Saya mulai dari LKN. Kami jadi profesional. Apa itu profesional apa? Profesional itu sesuatu yang mahal sekolahnya. Yang mahal. Mahal sekolahnya. Karena, Nah, Sehingga kita menjadi orang tua, Kita profesional. Kalau tidak. Saya bisa melakukan sama apa, Saya langsung melepaskan semua kerja, Saya akan melakukan apa yang diperlukan. Kalau dalam. Sepertinya pada anak-anak. Bagaimana? Kebanyakan orang tua, Tidak perlu kesil, Aku menjadi ibu dan menjadi bapak. Ini yang bikin anak terasa, Bahwa aku tidak penting. Aku bukan berorita. Hidup ayahku adalah terdak, terdak, terdak. Aku gimana? Aku tidak disuruh baik. Baiknya itu sepertinya. Tidak perlu. Ya? Oke. Tugas ayah itu apa? Tugas ayah itu menempuhkan siapa yang akan mengasuh anak yang akan mengibu. Hubungan dengan salah yang tetap. Kebayang ya, Kita punya anak, Baru lahir, Ibunya kerja, Baru akan kerja, Anak di sini bisa pengasuh. Pengasuhnya paling buku. Anak itu tidak gampang sebelumnya. Kalau orang tahu, Hatinya tidak gampang. Begitu hatinya nyaman, Kalau orang tahu, Pengasuhnya tidak. Kira-kira hati asis tidak. Itu dipertinya sama ibunya. Sementara ibunya lebih besar sama pekerjaannya. Itu ibaratnya seperti ini, Tengah-tengah. Kita simponan kuhri tambahan ini. Kalau punya tanah, Jadi hati anak sama hati pengasuh, Tengah-tengah. Itu dilepaskan orang punya. Ini luka. Masih ditambah lagi. Gitu lagi. Luka terus. Agian tidak sampai kecepat, Dia tidak percaya sama orang lain. Karena dia merasa bahwa, Dia akan dititipkan keberanian orang, Dan dia akan ditinggalkan. Ini yang bikin laki-laki jadi, Dan setia. Anak perempuan jadi begitu. Tidak percayaan. Terewelan. Tidak mengerti perasaan. Jangan katanya. Sudah menjeliskan. Saya dari kecil. Kalau marah, Tidak boleh ngomel. Kalau marah, Ngomong. Ada lulusnya. Ibu, Kakak marah, Karena ibu pulang-pulang. Jelas. Ibu, Adek marah, Karena ibu kokong, Mau beli es krim, Pakai enggak. Jelas. Perempuan, Itu pakai otak, Balian penang-penangnya otak ini. Kalau ngomong, Beginilah. Terus nanya kayak, Kenapa? Marah. Jangan. Enggak. Jangan. Jangan. Kok ngomong, Jawabannya apa lagi? Wakada dia, Marah. Ini aja gitu. Ini ajaана. Ini ya rakah. Suami berdua jika gak? Suami berdua jika gak? Suami berdua jika tidak? Sebaiklah Menurut hari, teman-teman yang baca Pertama gak? Malas gak? Malas Suami nanya, kok gak malas? Malas Enak sama buku itu, suami berdua jika gak? Gimana pasal 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 gak? Gimana? Gimana pasal gak? Gimana pasal gak? Mengungkapkan perasaan Ini anaknya gak tepat Lalu bagaimana Kika ibu tidak bisa menanai perasaan Dia punya anak nih Ini anaknya siapain Terus sama suaminya Dia luarannya suaminya cara mengakil istrinya nih Jadilah suaminya nanti Orang yang gampang berkuluminasi Karena istrinya mau disyarat apapun Kalau tanggungkan itu bikin capek Ya gak apa-apa Tuh Tuh Terus yang bisa lagi Melati-lati Dasar 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 buaya Orang sejujurnya ada capek Jadi temen-temen Sepet dengan hal ini Sebetulnya adalah bagaimana cara kita Memulai untuk berada Menerima perasaan Ini pokoknya Jauh banget ya Ya Kita kayak suami gitu ya Oke Dari mana tadi ya Jadi Keletetan ini Yang harus menentukan itu Berarti Susuah nih Harus tahu nih Mbaknya model suaminya Pada saat Suaminya Sambil ngobrol Atau sambil ngobrol Itu yang menentukan dalam kemati Pekerjaan utama ayah adalah Menjadi anak Tapi kan di rumah ya Bukan karyalan lagi Jadi kembalilah ke rumah Untuk menjadi anak Taruh barangnya Ngobrol sama anaknya Karena apa Masa kecil anak-anak itu Tepat Tahu-tahu gak ada Tahu-tahu gede Tahu-tahu dia Tahu Jadi Persamaian aslinya Paling bantuan Tahu-tahu Sampai mereka balik Ketika mereka balik Diatur itu Susah Karena mereka Lebih Tuh Sama temennya Daripada Jadi Lumpung masih kecil Lumpung sama anak-anak Ayah profesional Agak kaya Tahu Ya Ini saya Kelewat-kelewat Ini saya Kelewatkan Ini saya Kelewatkan Ini saya Kelewatkan 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 Jadi Keluarga-keluarga itu Terus Keluarga baru Yang mereka Tindikan adalah Bahagia Raya FI Bisa jalan Bisa foto Bisa menunjukkan Tapi mereka Lupa Tujuan dia Menikah Apa Tujuan dia Anak itu Apa Kenapa Oke Tujuan дум prospect Munah Apa Nah Itu yang harus dirudukan Iya Pelan Enggak wilayah adalah mati, bahwa kita sekarang punya keluarga kecil, kita punya anak, anak yang mau kita sedikit ini adalah anak yang menjadi seperti apa, ini yang sering lupa, ketika kita sudah punya aturannya, ketika ada yang lain, kita bisa kembali ke aturan awal, tapi kita tidak akan jadi kembalikan dulu, berdua, 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 oke, menanggakan profesional ketika orang tuanya masih memiliki kinerja, ada perangkat yang dibawa, sehingga dia menjadi orang dewasa, tapi perilakunya kayak anak kecil, apa itu menanggakan kesimpulan, ya ada yang tahu elitik dari orang yang menjadi luka yang belum tubuh, mood swing apa lagi, nggak percayaan sama orang, nggak bisa mengguna-gunaan baru, terus sama lagi, overthinking, dan lain-lain yang ada di dirinya yang berkembang terus, dan itu susah disembuhkan, karena apa? Itu anak-anak yang dibawa sampai sekarang. Jadi apa artinya ternyata? Orang jelas artinya adalah orang yang isianya tua, tetapi ternyata dia menjadi anak kecil. Jadi karena tidak profesional, dia tidak mengenal sebetulnya lupa hati istri itu seperti apa sih? Wani ini dibesarkan di keluarga apa? Ada laki-laki yang dibesarkan di keluarga yang selalu mengutamakan harta, sehingga si laki-laki selalu merasa hidupnya aman ketika tabungannya banyak. Jadi polit sama istrinya. Itu dikerja juga. Karena menurut suaminya, mau badunya jelek, yang penting tabungannya banyak. Si istri juga gitu, ternyata si istri raja dari perceraian. Sehingga dia merasa bahwa siapapun yang berhubungan sama aku, aku akan ditinggalkan. Jadi ketika si suaminya punya hidup sehat atau punya trauma, dia harus punya uang banyak, si istrinya merasa akan ditinggalkan. Ini tidak nyampu. Si istrinya merasa bahwa si uang-tuami mau dikasih teman-teman lain. Jadi ini yang bikin merasa. Begitu ya. Ini yang kita sering tidak mengenal. Bagaimana mengenal perasaan anak kalau kita tidak mengenal perasaan diri sendiri. Itu ya. Oke. Tidak mengenali dan tidak menerima dan tidak menghargai. Akhirnya ketika anak punya masalah, kita tidak bisa dipercayakan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa itu tidak terjadi. Apa sih ini? Sepertinya sudah mulai tidak nyaman. Ada yang mau ditanyakan? Karena kalau tidak nyaman, aku tidak mengenal perasaan diri sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Tidak mengenal perasaan. Kita tidak mengenal perasaan diri sendiri, hai 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 Terima kasih 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 Saya juga melahirkan dari sini bahwa saya juga berkomunikasi dengan anak lelaki ini karena Bapaknya banyak yang berlumur di sekitar Bapaknya saya menyambutnya, cuma anak-anak yang berusaha juga berlumur anak saya ada tiga, dan tiga, dengan satu, kemudian sampai 21, dan 30 Pak Kudas Mugi, ya wah hebat ya, hebatnya bisa, kalian sekarang, ya lumayan gajinya udah lumayan banget dan kedua, KB-I juga wah, saya belum dapat, ya kan, mahal saya, saya sudah merasa bahwa, dan ditingan itu masih lagi dan ada tiga yang masih SMA, teman-teman saya coba kalau SMA jadi ini, tetapi saya lihat anak-anak SMA itu seorang bapak itu, bahkan itu harus terbaru sekiru ya, jadi anak-anak-anak ataupun istri itu maunya berlima, berlima, berlima mau kemana-mana, mau beli minuman aja, kira-kira maru sebelah, ya udah, tapi itu bagian ya, artinya yang mungkin saya berusaha juga bisa jadi bapak yang bisa melengkap nah yang bisa saya ajarkan tadi, dari itu tadi, anak-anak tadi, ya itu buat cucu saya nanti mungkin ya karena di sini kan bapak-bapak yang masih muda, yang masih muda ya, ya Pak oke, sekarang kita bahas dulu ke ilmiah-ilmi, ya ilmiah-ilmiahnya, agak beda di ilmi, kebeda yang saya ajarin nggak ya, kayaknya juga beda jadi, perbuatan pidana anak-anak bawa umur, ya, saya melihat bahwa, apa umur itu istrinya jadi maka, kalau yang namanya positif ya, kita, saya sering ngomong, ini masalah positif-positif, betul ya, positif itu sepertinya satu, tanda satu sepertinya itu positif nah, itu sesuatu yang sempatnya nggak ada nilai kerjaan, ini nggak ada, tetapi, kalau kita ngomong-ngomong 18 tahun, misalnya ya, 18 tahun, apa ini yang bisa jadi patutkan bahwa, kita sudah dewasa nah, saya mau coba membahas istrinya nah, ini kedewasaan, misalnya keadaan sampai ada dalam umur manusia, di mana kematangan fisik, dan di rekor jadi, ini tidak hanya di badannya, kita harus sekarang, kan, badannya bener-bener, ini bisa temukan waduh, saya ngerasa dulu zaman saya, ini zaman yang penting, saya sudah dikembangkan ibu dan ke dalam saya, langsung di atas, tidak dikembangkan ibu tapi, anak sekarang, akur 8 pun, akur-akur 2-nya, akur 8-nya di dunia jadi, tanda dari segi fisik, yang mungkin, anak sekarang dengan diri yang berdua, fisiknya tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dikembangkan kemudian, proyektuannya juga, dan segi gadget, saya sering masalah anak, masalah teknologi saya nanya sama orang, ini masalah ini, masalah ini, aku berteror, ya kan anak-anak biasanya, ya mbah aku ini, ya kan nah, itu, tapi dari segi mental, itu yang masalah nantinya dari segi mental, apakah 18 tahun ini jadi angka punya minimal yang maksimal yang aku bisa menghormati, jadi perbedaan ini, pada saat dia menghormati 17 tahun pas jam 12.00, malam, kurang 1, atau jam 12.00, disini masih 17.00, begitu dia lewat, 12.00 lewat 1, dia udah 18.00 sekarang, kamu bisa pikirkan ini, kamu bisa, ini berumur secara praktis, yang tadinya dia diantapkan sama-sama, sebab itu dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan secara maksimal sementara yang namanya berkuasa itu, terus-mananya itu penjalanan yang panjang, bisa itu banyak hal-hal yang diantapkan, saya merasakan, saya masih SMA, diantapkan, masih berantem, masih berantem, saya SMA 3 dulu, SMA 3, zaman saya dulu sih masih ke ladang, tapi tetap lain rambut dan kemudian polisi juga, masih panas, polisi kesel, meniapkan berantem, kita tuh, kita tarik yang sulat, mesin 4, kemudian, puning, puningan, kita tarik puningan, ini rambut saja, ini satu, kan, puning polisi, tapi jaman ini, kita bisa pakai senjata ya, remunan aku, penjenturan benar, mereka juga selesai, ada di situ, ya masih kayak gitu, nah, tetapi kan banyak-banyak orang, 18 tahun, datang yang akhirnya sepertusahankan, orang bapak-bapak yang belum dewasa dan sekarang mau yang belum dewasa anak yang misalnya ada kasus yang sebelumnya ada anak-anak yang juga-juga gara-gara cewek di kampung terus jadi burin gitu kan kalau dia umurnya udah dewasa nah ini kalau silakan anak yang belum murah 18 tahun lebih dari sebuah dewasa tetapi yang namanya buku kan sempatnya dia positif dia tidak bisa menarik mental-nya ukurannya apa gak bisa dia bisa umur umur 18 tahun tapi namun orang-orang yang sudah cukup dia tidak tahu umur 18 tahun dan paling mudah tetapi penelitian diambil kalau tidak sama itu berbeda aja kalau diambil kita yang namanya katanya itu sendiri yang beda untuk kita yang kayak saya bilang biar saya udah lulus kuliah dan sebagai maksia itu nempel masih maju ya kalau mereka juga mereka udah seperti bisa gitu ya mati ya di mereka dan pola asusnya itu mereka udah berbeda kalau dibalui 18 tahun kita berbeda 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 18 tahun jam 18 tahun 18 tahun 18 tahun 18 tahun 18 tahun 18 tahun 15 tahun dewasa 1990 tahun keging dengan persuadib berbeda 0 adalah penyel pehatan penganggare keiegen awick bang tetapi yang namanya Pertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri, sekarang yang namanya kembali kepada dua budak yang dikasih dan dikasihnya kemarin dan berkata, apa ini sahaja melakukan itu dan sama emosi dari negara pewek ini dan lain-lain dan dikasihnya dari bapak ini juga tetap saya pikir emosi dari perumuran kepadang saat ini masih, masih lapir makanya apa yang dimaksud dengan orang dewasa dikatanya? orang dewasa dikatanya dalam dunia Inggris, orang dewasa yang sesuai adalah orang tua, wali atau bekerja suksinya dan dalam hukum perdata kita itu juga belum 18 tahun, belum 21 tahun tapi belum dikatakan yang berdewasa karena ini sudah masuk ke dalam wilayah sebagai orang tua, wali atau bekerja suksinya tetapi itu sudah dijangkut kita bisa melihat jaman sekarang, banyak ilmu yang mulai yang bisa memukul terutama ilmu yang kita belajar kita lihat sekarang bisa tempat ini nah, berbeda dengan bahwa umur 14 tahun kalau 17 plus, 12 dan 12 malam apakah masih diangkut dari anak dewasa saya cuma berbeda dengan satu menit saya mau berbeda dengan 18 saya juga langsung berubah dan perkawinan juga dari 16 tahun dan perkawinan jadi pernah penyobanya tak meninggal kan gara-gara kawin aja apa yang membuat dia jadi sakti tidak ada sebenarnya bagaimana positif saja nah, ini tadi saya bilang adult itu beda ya, umur itu edap 18 tahun itu edap tapi dia belum tentunya sepertinya adalah yang mulai panggil yang mulai panggil ya, kemudian ini mulai keluar itu agak di sini adalah umurnya ya, kemudian lanjutnya dan rohan, kalau rohan itu lebih terpadatnya ini juga rohan lebih, apa maksudnya jadi misal anda mengatasi anda mengatasi kalau anda mengatasi kalau anda mengatasi kalau anda mengatasi itu maksudnya bahwa mereka unadol atau berdiri secara normal ya, kalau tadi masalahnya pencapaian sama pandasau kalau di sini dia lebih kepada only man dan juga turunan kemudian my children and your people we have in a way in a way that show they are well and both emotionally they're good kalau mencern lebihlah rewasa yang mencern lebih masalah ini komunitas itu berdua yang tahu yang kekerjaan yang kekerjaan sudah mengadar bisa diadar bagian jelas yang ada juga banyak orang orang tidak ada kebanyakan ada juga jadi kembali lagi kita tentu sempat apa yang sudah dewasa sebenarnya sudah panah sudah panah kebanyakan masalah yang namanya nature gak bisa dua itu gak bisa yang bisa adalah udal jadi yang kita uangkan di dalam hukum peraturan adalah udal yaitu diinginkan 18 tahun ya hukumnya 18 tahun sudah kebanyakan itu yang bisa ditanggukan sama hukum kalau masalah romah gak bisa masalah apapun yang namanya nature juga sulit untuk dimasukkan ke dalam hukum dia dia cukup positif jadi hanya anak-anak yang bisa ditanggap oke selanjutnya nah peraturan ada dua istri yaitu tetap pelindungan anak kemudian ada pelindungan anak atau pelindungan anak dan selanjutnya kemudian anak adalah seorang yang dihukum 18 tahun tapi kembali lagi apakah kembali jam sampai 24 jam itu termasuk yang dewasa ya anak yang berkonfirm dengan itu yang saya sebut anak adalah anak yang kembali 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 20 tahun masih dianggap temingly ke atas dan sudah dewasa. Pasal 3.30 belum dewasa adalah mereka yang dulu mencapai bergerak 21 tahun. Dan 3.30 telah kawin. Nah ini kan masuk ke dalam wilayah rambut berdata. Tadi kan peringungan anak. Ini pasal 3.30 mengenai bahwa anak itu dewasa dalam 3 tahun. Ada perbedaan 3 tahun di sini. 18 tambah 3. Jadi 21 tahun. Selama 3 tahun itu dari dia dikatakan dewasa sampai 21 tahun saya rasa cukup untuk punya pengalaman jadi dewasa. Gak bisa dari 17 ya tidak dewasa lagi dikit. Jadi 18. Terus yang lebihnya majority nah ini yang dia gak mungkin. Tetapi mungkin dengan pengalaman sama 30 tahun sampai 21. Jadi masih bisa dikatakan dewasa. Nah pengalaman yang di jahatkan anda di bawah ini ada 69. Kemudian undang-undang 11 atau 22. Dari sana yang dapat dijadi pindahkan di jadanya. Dari 24 tahun. Anak yang diundus yang 14 tahun anda dapat dikutain pindahkan. Jadi ada dua. Yang sanksinya adalah turunan. Atau pindahkan. Kalau pindahkan biasanya yang di bawah umur. Yang di dalam kasuasi dan indus yang kemarin datang. Yang perempuanya kan dianggap anak di bawah umur. Namanya dimasukkan dalam genera yang diundangkan. Yang di dalam kasuasi dan indus yang diundangkan. Yang di dalam kasuasi dan indus yang diundangkan. Kemudian perlindungan anak ada segala kegiatan atau kegiatan. Dan juga di dalam kasuasi dan sosial. Jadi ini yang dibawa ke-rebihan. Yang di dalam kasuasi saja. Oke lanjut. Ini juga di kasuasi juga tentang perambilan anak. Ini yang dibawa ke-rebihan. Ini dimana kasuasi ini. Nantinya anak itu kalau memperkenalkan. Apa namanya. Harga. Berbuat-berbuat ini. Berbuat ini. Itu juga. Kalau anak ini. Nah itu bisa mendapatkan keringanan. Kalau tidak terlalu kurang. Oke kasus barier tadi sudah. Ini mungkin kita bermain. Dan bisa memiliki harga. Pasal-pasal ini. Kita akan mengerikan sekarang. Ya karena ini yang pernah. Berantem. Saya bisa ada waktu di dunia. Memangkan. Ya perubunan. Diterumunin. Dan kita aja. Tetapi begitu saya melakuin itu. Hukumannya bisa 12 tahun. Kalau 12 tahun. Dan selesai. Dan kita akan selesai. Dan kita akan melakukan. Apa yang lain. Dan kita akan jadi jahat. Kalau begitu. Nah ini. Ini sudah. Ada ditutup. Lainan. Yang kedua. Yang ketua. Ini sebenarnya. Kasus-kasus ini. Bisa jadi patro. Kan satu. Jadi patro. Apa namanya. Pengemaat. Buat kata lain. Itu tidak melakukan. Yang tiap saham. Nah. Selanjutnya. Siap. Nah. Hai jadi ini orang-orang yang yang berasal mereka sebenarnya mulai dari 21 tahun dan selanjutnya ini juga sebenarnya hal-hal seperti ini perlu kenyataan kenapa kenyataan kenyataan maksudnya kalau kenyataan walaupun dia memang tidak melukai yang lain iya ini 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 ada yang 15 tahun jadi di dalam masa-masa 15 tahun 12 tahun ini 20 20 tahun 20 tahun 20 ini itu kebadan 12 ya oke selanjutnya oke selanjutnya jadi 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 nanti saya saja jadi melihatpun seseorang itu bisa diterangkan tidak membiarkan orang dianggap artibul tiga dan sebagainya oke Oke, selanjutnya 3.5.4 ini kalau tidak sengaja lebih berat nah ini saya masukkan berat karena sebenarnya 3 jam seperti ini sudah sering terjadi sebenarnya sekarang di belomak karena ada media X-Source ada yang selanjutnya nah ini apa namanya apa ya 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 kita bisa tapi kalau punya ada dia menggunakan seseorang yang tidak terlalu terbuat itu enggak hukumannya sampai sebarang itu berarti ya itu menemukan bukan yang berdiri karena kita membuatnya berdiri bagaimana pasal-pasal jangan sampai anak ini melakukan sesuatu baru tidak lalu dihukum tapi dia di prefektifnya itu kedewanan belum dijamin perbedaan budaya yang menentukan umur tidak selalu sama di berbagai negara dan berdasarkan tumbuh dari kesalahan-kesalahan yang dibuat anak jadi anak itu kemudian juga memang ini apa namanya perubahan yang besar ya dari perjalanan dari kesalahan-kesalahannya tidak mungkin dia mencari sendiri tidak mungkin dia mencari sendiri dia akan merasa bahwa ada kesalahan disini dia akan meninggalki nah kemudian perlindungan melalui dengan semua orang tua di rumah jadi ditekankan lagi-lagi tadi sudah menjalankan semua itu jadi mimpinya adalah keluarga pada akhir tapi keluarga yang perlu apa yang perlu dekat juga dan itu kan mengumurkan kenapa ini juga kenapa? oke ditegas dia bisa keluar sendiri tetapi untuk menghadapi situasi dia itu merasa secure saya katakan kalau anaknya bapaknya kalau hebat secure dia memang secure bapaknya juga berarti karena tampaknya dia sudah nanti juga jadi masalah dia buat nanti dan saya rasa saya kembang sekitar sana dan kasih terima kasih terima kasih terkait dengan hidangan anak ataupun anak di bawah umur yang telah kita dengarkan bersama-sama saya menghadirkan karena waktu menunjukkan pukul 16.10 yang kita akan berikan kepada teman-teman yang mau bertanya dan simpan dan juga bagi teman-teman yang harga secara pantai juga baik, untuk yang menurut saya akan di tabel lain pertanyaannya pertanyaannya dari Ibu Parabila yaitu tips cara kita menurut anak telah berisi benar supaya anak belajar dalam bertanggung jawab atau mati pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menenangkan nilai kritis pada anak dalam pendidikan orang maupun perkembangan sesuai dengan usianya mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Asna waktu dan tempat mengatakan bagaimana cara kita menurut anak telah berisi benar supaya anak belajar dalam bertanggung jawab oke sebenarnya saya tertarik dengan sabaran oleh Bapak Chandra tadi ketika keluarga terlalu secure anak-anak juga terlalu nyaman jadi sebetulnya anak kita itu lebih lempang tempat lempangnya itu dilempang dari kesantangan karena kalau sudah menghadapi kesantangan dia tahu bagaimana cara menghadapi ketidaknya mana jadi bagaimana nih dia akan menurut disiplin disuruh yang pertama adalah orang tuanya dulu bagaimana terus orang tuanya punya kebanyakan orang tuanya tidak pega jadi anaknya tidak jadi disiplin jadi kalau orang tuanya sudah pega pega itu artinya bisa memperhatikan sesuai dengan disiplinnya Insya Allah anaknya tidak jadi menghispat melakukan kedisiplinan yang sudah ditutupkan bertahun-tahun seperti itu kalau dia melakukan A jadinya B kalau dia melakukan C jadinya B nah ini konsep-konsep-konsep yang membuat anak tidak tahu pasti diajarkan di depan karena kalau tidak di depan anaknya juga tidak paham kalau tahu-tahu mandiri bagaimana mandiri semangat berlaku karena bagaimana konsen sepulang ini dengan cara C, E, B, A sesuai dengan usia yang kedua bagaimana cara menambahkan nilai pendidikan kepada anak dalam pendidikan moral maupun perkembangan sesuai komunisinya balik lagi semuanya kembali kepada orang tua pendidikan moral seperti apa pendidikan kalau orang-orang saja bagaimana caranya dia berpakaian berpakaian itu yang rapi yang tertutup kalau berpakaian pakai rok pendek kalau anak pendek boleh di rumah saja kalau ibunya keluar masih pakai rok pendek sementara anaknya tidak boleh menggunakan rok pendek anaknya akan bingung dengan aturan yang tidak sama jadi kebetulan ini kalau anaknya masih gampang jadi reparenting reparenting adalah mengasuk diri sendiri sebelum mengasangkan jadi semuanya berangkot dari rumah diri terus yang sama hanya sama tetangga harus menyapa ya ibunya kalau pengalaman saya dulu anak saya waktu bekerja itu sudah saya suruh main angkot kenapa main angkot kan ibunya bisa jemput saya biar dia tahu tapi katanya biar mereka tidak merasa bahwa aku tinggal melakuk di buku dan tidak kenapa dia harus main angkot karena diangkot dari pantangan dia akan merasa ketakutan dia akan terlalu enggak jadi harus kita mengatasi waktu kemas itu kalau misalnya sebelum main angkot apa yang harus diantar dengan segitanya kita kalau main angkot saya kira oh saya harus masuk ya begini ya nah maksudnya nunggu ambil tapi kita lagi tidak jauh tapi tidak buka jauh jadi ketika anak anak maik angkot banyak yang bisa bukan begini nanti di angkot itu itu banyak itu banyak enggak tapi kita tanya menurut kalian naik angkot itu seram atau enggak enggak jadi kalau menurut kalian ada ternyata yang ada orang seperti apa yang kalian temui orang yang merokok ternyata merokok itu menurut anak anak keperbuatan yang kita tahu apa yang kamu lakukan aku kenapa aku karena aku masih yang tak berarti aku berarti dia program berikutnya ternyata oke ya turun ya turun kalau turun berarti apa yang harus kalian lakukan setelah itu berarti aku pengen angkot lagi kalau pengen angkot lagi harus apa harus punya uang berarti kalian harus punya apa di pas berarti aku harus uang di kantong bayan ini seperti ini yang seperti ini yang harus dilatihkan pertanyaan ikuti dari belakang selanjutnya dari itu terkait kalau kita mau mengingat orang turun dari atas dari depan ke rumah dalam kaki tugasnya adalah berorong petangga yang ada di depan rumah kenapa saya selalu itu bahasa lagi nilai kembangan kenapa harus kita datang seperti anak zaman sekarang ketika anak banyak tetangga 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 kontrol kongsiannya jadi kurang ketika terjadi menangkalan kelawayan anak merokok tetangga tidak kenal sekarang kalau kita bikin kue mau kasih tetangga yang kasih yang tidak lembak selamat Terima kasih telah menonton 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 Anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.